Intro Roli Purna Irawan, warga desa Baban, kecamatan Gapura, Sumeneb, Jawa Timur mengalami luka bakar di sejumlah bagian topu dan harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Hal itu terjadi karena mobil Toyota Kijang miliknya terbakar saat melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Desa, Paberasan, kecamatan Sumeneb. Dari keterangan polisi, kejadian itu terjadi pada Rabu 11 Agustus 2021. Kejadian berawal saat korban turun dari mobil dan seluruh kaca tertutup rapat, sedangkan ponselnya disimpan di dalam dashboard depan dalam keadaan masih aktif. Usai mengisi BBM itu, ponselnya berdering, tak lama kemudian terjadi ledakan. Hal itu disampaikan Kepala Subbagian Humas Polores Sumeneb AKP Widiarti saat dihubungi pada Jumat 13 Agustus 2021. Akibat ledakan itu, kaca pintu mobil bagian depan sisi kanan dan kiri pecah, termasuk kaca pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan pemilik mobil mengalami luka bakar di bagian wajah, lengan, dan kedua kakinya. Beruntung api yang keluar dari dalam mobil tidak menyambar ke properti SPBU lainnya. Dengan sigap, petugas SPBU langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan tabung alat pemadam api ringan atau apar, sehingga api bisa dikendalikan. Mendapat laporan itu, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian. Dari penyelidikan sementara itu, penyebab ledakan diduga karena adanya reaksi listrik yang dipicu dari ponsel korban saat berdering. Ditambah lagi, saat kejadian itu tidak ada sirkulasi udara di dalam mobil karena kaca tertutup rapat. Untuk menghindari kasus serupa terulang lagi, pihaknya mengimbau masyarakat untuk mematikan ponsel saat berada di lokasi SPBU dan menempatkannya di lokasi yang aman.